Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Alia dan Kalista channel Hai guys di video kali ini aku mau berbagi resep cheesecake atau bolu keju sebelum lanjut videonya jangan lupa di like comment and subscribe terima kasih selamat menonton cara buatnya ya teman-teman aku panaskan teplon dan aku lelehkan margarin seperti ini ya lalu aku aduk-aduk sampai margarinnya cair kemudian aku tambahkan keju yang sudah aku parut ya aku bagi dua kejunya untuk adonan dan untuk toppingnya nah seperti ini ya teman-teman hasilnya cara membuat adonannya ya teman-teman di sini aku menggunakan 5 butir telur ayam utuh nah seperti ini prosesnya Hai selanjutnya kita masukkan gula pasir ya teman-teman seperti ini kemudian masukkan SP nya selanjutnya kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman di sini kita mixer 10 menit saja karena kalau misalkan mixernya terlalu lama jadinya itu bolunya saat dipanggang akan mengembang tapi setelah dingin dia akan mengempes lagi teman-teman jadi pastikan cuma 10 menit saja nah hasilnya seperti ini ya teman-teman sudah seperti krim dan putih pucat seperti ini ya sudah kental seperti ini ya teman-teman pastikan tidak lebih dari 10 menit Hai nih hasilnya tahap selanjutnya ya teman-teman kita ayak tepung terigu terlebih dahulu ya agar tidak menggumpal adonannya seperti ini ya mengayaknya sedikit demi sedikit pastikan tidak ada tepung terigu yang menggumpal ya teman-teman ayak sampai semuanya habis lanjut aku beri susu bubuknya ya selanjutnya baking foldernya ya teman-teman kita ayak juga kemudian mixernya kita tekan-tekan terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman agar terigunya tidak terbang-terbang dan tidak berhamburan lanjut aku mixer dengan kecepatan sedang saja ya agar meratakan semua adonannya tidak perlu lama-lama nah hasilnya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita masukkan margarin dan keju yang sudah kita lelehkan tadi ya teman-teman kita satukan dengan adonan lalu kita mixer dengan kecepatan rendah saja hanya untuk meratakan semua adonannya ya tidak perlu lama-lama sebentar saja pastikan semuanya rata nah seperti ini ya teman-teman hanya sebentar selanjutnya kita aduk menggunakan spatula ya teman-teman seperti ini dengan cara putar balik seperti ini ya agar semua adonan yang didalamnya tercampur dan menjadi rata ya teman-teman nah hasilnya seperti ini nah disini aku menggunakan loyang ukuran 22 cm ya yang sudah aku beri margarin dan aku beri taburan terigu tipis-tipis ya agar tidak lengket saat dipanggang lalu kita masukkan adonannya ya seperti ini dan kita ratakan agar semuanya rata adonannya tidak ada yang menggumpal pastinya yang baru mampir di channel aku jangan lupa ya di like comment and subscribe agar aku selalu semangat buat bikin video-video terbarunya terima kasih kemudian adonannya kita goyang-goyangkan seperti ini ya teman-teman agar tidak ada gumpalan selanjutnya kita beri topping keju ya teman-teman di atas adonannya seperti ini nah kita ratakan semuanya sampai kejunya rata dengan adonannya nah seperti ini ya hasilnya teman-teman siap untuk dipanggang sedang nah sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman aku menggunakan oven tangkring dan api sedang aku masukkan ya seperti ini adonannya dan kita panggang selama 40 menit nah ini teman-teman sudah 40 menit ya lihat hasilnya Wow cheesecake nya begitu mengembang dan menul-menul tentunya kita tunggu cheesecake nya benar-benar dingin ya teman-teman baru bisa kita keluarkan dari loyang seperti ini caranya nah aku balik lagi ya seperti ini teman-teman caranya nah seperti ini ya hasilnya Wow menul-menul mantap sekali Hai cheesecake nya siap untuk disajikan aku potong ya teman-teman cheesecake nya ini tuh cheesecake nya bisa untuk acara-acara keluarga arisan atau untuk hantaran nah pastinya lezat deh rasanya teman-teman silahkan bisa dicoba di rumah kalian wah mantap sekali cheesecake nya ini menul-menul anti gagal bisa kalian coba nih di rumah pasti rasanya keju banget tuh lihat menul-menul kan aku jadi penasaran nih udah nggak sabar pengen icip-icip Wow kejunya berlimpah coba aku potong ya teman-teman cheesecake nya nih lihat teman-teman dalamnya Wah mantul sekali ya tidak bantat aku coba ya Bismillah merasanya mantap selamat mencoba di rumah selamat menikmati